Apa yang dikatakan PLH Wali Kota Bandung Ema Sumarna setelah keluar dari ruang pemeriksaan terkait dengan OTT Wali Kota Bandung Yana Mulyana oleh KPK, tak banyak yang dijelaskan oleh Ema Sumarna setelah diperiksa sekitar 5 jam oleh penyidik KPK, begitu keluar dari ruang pemeriksaan bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi. Diskom Info, Yayan Ahmad Brilyayana di PUPR Wilayah 4, Jalan Jawa, Kota Bandung, Rabu, 10 Mei 2023. Dia hanya menceritakan soal prosesnya saja, saya datang jam 9. Tadi dikasih waktu salat dan makan, ujar Ema, sebagai warga negara, kata Ema, pihaknya sudah memenuhi panggilan KPK. Saat disinggung perihal apa saja yang ditanyakan, Ema tak mau menjawab, itu Ema ha bukan substansi saya. Saya disini sebagai warga negara, dimana saya sebagai sekda, itu aja yang diminta keterangan dari peristiwa yang kemarin, Katanya, Ema belum dapat memastikan apakah dirinya akan kembali dipintai keterangan terkait kasus tersebut, tidak tahu, mudah-mudahan jangan ada apa-apa, ucapnya. Sebelumnya, sejumlah pegawai pemerintah kota Bandung dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di kantor PUPR Wilayah 4. Pemeriksaan itu berkaitan dengan proyek pengadaan. CCTV dan ISP untuk layanan digital Bandung Smart City di pemerintah kota Bandung, Jawa Barat TA 2022 hingga 2023, untuk tersangka Yana Mulyana, wali kota Bandung non-aktif. Berikut ini daftar nama-nama pergawai pemkot Bandung yang menjalani pemeriksaan di kantor PUPR Wilayah 4. 1. Yayan Ahmad Brilyana Kadiskominfo, 2. Indra Arief Budyana Kasih Diskominfo, 3. Nadia Nurul Anissa Operator Ceroom Dishub, 4. Ema Sumarna Sekretaris Daerah Kota Bandung, 5. Soni Salimi Direktur Utama PDAM Tirtawening Kota Bandung, 6. Ahmad Nugraha Anggota DPRD-PDIP Kota Bandung. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!